Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatanandar Saudaraku, orang munafi itu adalah orang ketika berbicara dia berdusta Ketika dia berjanji mengingkari dan ketika dipercaya mengkhianati Ini adalah ciri-ciri orang munafi Ini adalah ciri-ciri orang yang berdusta mengingkari janji dan orang yang mengkhianati Sekarang kita ingin melihat dan menilai bagaimana Ibu Uti Watimena Mari kita bertanya kepada Ibu Uti Watimena Mau nanya di Ibu Uti, Ibu Uti ini agamanya apa? Katolik atau protestan? Saya katolik Rehan, saya katolik Arisafir Arisafir jangan main wewe, ini ruang debat loh Orang yang salah urat itu tandanya gak pantas jadi debater Ngapain panggil wewe, sopan dikit Oke Maaf, saya orang protestan Pak M. Dhani Maaf, saya orang protestan, saya bukan katolik Di sini terjadi inkonsistensi ketika di awal mengatakan agamanya katolik Kemudian ada yang bertanya lagi agama saya protestan Entah sebetulnya apa agama dari Ibu Uti Mungkin Ibu Uti sendiri yang mengetahui Yang jelas antara protestan dan katolik itu adalah dua agama yang berbeda Dari segi liturgi dan sakramennya juga berbeda Dari segi teologi, ideologinya juga berbeda Inilah bagaimana implementasi dari Matthew 10 ayat ke-16 Aku mengutusmu seperti domba di tengah kawanan-kawanan serigala Maka leciklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati Demikian saudaraku, terima kasih kiranya bermanfaat untuk kita semua Dan dapat mengambil pelajaran agar kita itu tidak bersikap, munafek Ciri orang munafek, hata tiga Berbicara, berdusta, berjanji mengingkari, dipercaya, menghianati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh